Terima kasih telah menonton! Pak Jeky ngapain? Malam-malam kesini? Ini saya mau nganterin tas kamu yang ketinggalan. Ini kok si Eta ada di sini ya? Bos Jeky lupanya. Amnesia, saya kan suaminya neng Rani. Rani, begini ya. Karir kamu ini kan sekarang sedang menanjak ya? Kalau memang kamu ingin hidup seperti ini terus, kenapa kamu tidak bilang sama saya dari awal? Kalau begini caranya, kamu itu bisa kena indisipliner dari label atau kamu bisa dituntut atas pasal pelanggaran kontrak, oke? Maaf Pak, Bang Jaya kesini cuma numpang makan. Eh, Bang Jaya kan bisa makan di luar atau makan di tempat istri-istrinya yang lain, kan bisa. Bos Jeky, kiannya. Saya, Tia saking keselnya sama Bos Jeky, sampai ke ubur-ubun. Kita tinggalin, botak. Tinggalin kan? Ayah, ubrat. Abang, Abang jangan marah kayak gini. Kamu juga. Abang, Tia udah berusaha menghargai kesempatan kamu sama Bos Jeky. Tapi apa? Kalian berdua, Tia memang hargai saya. Dari tadi saya duduk di situ, kalian masih weh ngomonginlah saya. Dari gini dulu deh, hampir deh, gitu. Apa Abang jangan marah kayak gini? Rani tuh nggak pernah ngeliat Abang marah kayak gini, Bang. Ya karena saya merasa diinjek oleh kalian berdua. Gini, terserah ya, terserah. Mau ubur-ubung kamu keluar, kek. Mau harga diri kamu untuk dikubur, kek. Terserah, oke? Saya tidak mau tahu urusan kalian. Dan saya tidak mau tahu soal itu. Oke, ya? Atau gini aja, Rani ya. Mungkin lebih baik kamu itu pisah aja dengan Bang Jaya, kali ya. Mungkin akan kamu lebih happy. Pak Jeky, pergi aja dari sini, Pak Jeky. Why? Udah, Rani nggak mau terjadi apa-apa di sini. Cepetan pergi, Pak. Pak Jeky, pergi. Abang muda, Abang. Abang jangan marah kayak gini. Rani nggak mau abang marah kayak gini. Rani pengen Abang kayak dulu lagi. Kayak Bang Jaya yang Rani kenal dulu. Neng. Abang tak juga sama. Neng-teng bukan Neng. Nani Maharani yang Abang kenal dulu. Sokat tuh. Kamu pikirin kontrak artis kamu, Tia. Tia. Ya ampun. Nanti harus gimana? Sandwich. John! Kok lo ngambil sandwich gue? Eh, pagi-pagi ya sandwich-nya. Berku juga ada tenaga buat ngadepin Coach Billy. Emang lo doang yang belum makan? John! Cepet. Eh, Bi. Itu kebalik sepatu kamu. Aduh, Mama. Saya betul kan dulu ya. Tunggu sebelah lagi. Gemot banget kemana. Aduh, Mama. Jauh sekali anak itu. Banyak ya, Bi. Nanti kita diomelir sama Coach Billy. Ayo. Eh, tunggu, Mama. Aduh, 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 Aduh. Tadi parfum lo pecah. Aduh, gimana itu? Ay, gua bun. Fluidnya Coach Billy itu lebih mengerikan daripada pecahnya botol parfum. Bun. Udah, cepetan. Ngomong dulu. Anak-anak. Saya tidak mau ngomong panjang lebar. Langsung saja ke inti permasalahannya. Hari ini, jadwal latihan kalian adalah. Kalian meranggak di bawah tali itu. Dan jangan sampai tubuh kalian mengenai tali rafianya. Kok kipil sih ini? Anggol. Kayak tentara Wanabir gak sih? Kok bisa ya Coach Billy dapet ide kayak gitu? Anak-anak sudah siap? Siap, Coach! Siap, Coach! Cepat, cepat, cepat! Ocup, ocup! Lanjut lagi. Di belakangnya, ayo, ayo. Kau lepasin, Val! Gua harus menang, Cub! Gitu apaan? Gak usah buruk-buruk! John! Apaan sih lo denang-nenang gua? Apaan sih? Orang enggak! Ingat ya! Kalau ada yang tidak berhasil, Saya akan coret jadi anak didik saya! Ayo, Kak Nia! Ayo, semangat! Kak Nia! Ayo, Kak Nia semangat! Ayo, Kak Nia dikit lagi! Ayo, dikit lagi! Ayo, Kak Nia terus! Ayo, semangat! Ayo, Kak Nia! Ayo, Kak Nia! Ayo! Ayo! Sakit banget lagi. Iya, sama gue juga. Apalagi lutut gue. Kayak udah mau copot tau, Abis nerangkak tadi. Baju gue juga ngotor semua nih. Apalagi celana gue. Coach. Kalau Coach Billy menengani latihan sendiri kayak gini, Terus apa gunanya saya dan Coach Marsha di sini? Ini bagian seleksi untuk jadi anak didik saya. Kalian berdua tinggal duduk manis, Minum kopi, Dan makan wajah saja ya. Neng! Maaf, Neng! Kebelut! Bang Kia! Ah, waduh, Pak, Pak, Pak! Maaf, Pak! Maaf ya, ampun! Maaf, Pak! Tiara, Kamu itu ada apa sih? Akhir-akhir ini saya lihat kerjaan kamu tuh kacau, Nggak fokus. Pak, maaf ya, Pak. Sekali lagi, Pak. Saya permisi dulu. Saya mau beresin dulu, ya, Pak. Ya, sudah. Ya, maaf ya, Pak. Saya jadi takut Tiara kembali mengalami goncangan jiwa Seperti yang terjadi dulu Ketika batal menikah dengan tunangannya. Kenapa sih Aku mesti balik balik sakit hati kayak gini? Pak, aku nggak pantas bahagia. Siapa yang menikah? Gusti Nuwagung, Saya teh merasa bersalah sama Neng Tiara Sampai dia kecewa sama saya. Bang, Nyari Tiara ya? Ya, betul. Neng Tiara teh di mana? Saya lihat Tiara hatinya lagi galau. Kalau abang Emang lagi dekat sama dia, Tolong ya, Bang. Jangan kecewakan dia. Soalnya dia pernah trauma Sama mantan pacarnya Karena dia tinggal nikah, Bang. Sampai ke psikolog. Gusti Nuwagung. Saya teh Sampai nggak enak dengarnya. Sekarang, Neng Tiara ada di mana? Dia ada di belakang, Pak. Kayaknya dia lagi nangis. Siapa, Pak? Mau ke sana dulu? Baik. Luarannya, Pak? Ya. Neng. Bang, Jaya. Bang, Jaya. Neng Tiya kenapa nangis? Gara-gara sayanya. Harusnya Bang Jaya nggak usah nanya lagi sih. Tiara yakin Bang Jaya tahu itu. Tiara pikir Dan kehadiran Bang Jaya di kedepan Tiara itu Setidaknya Untuk menyebukkan luka Tiara yang dulu. Tapi nyatanya malah Bang Jaya Bikin luka baru buat Tiara. Atau nggak usah nangis, Neng. Ya. Ya udah. Neng Tiya mau apa? Apa? Jalan-jalan kemonasnya. Ngapain kemonas, Bang? Ya Atau kemonas, Dak. Naik ke paling atas, Tah. Terus kita ngapain? Raku cek monas. Atau di paling atas yang deket Mas, Mah. Uh, bisa lihat seluruh Jakarta. Reset, Dak. Serius, Bang? Bisa lihat kota Jakarta Dari atas monas? Iya, Neng. Bener. Anggap, We. Ini cara Bang nebus kesalahan, Bang. Boleh, Bang. Kalau gitu, Tiara mau siap-siap dulu ya. Terus pamit ke bos Tiara. Baik, baik, baik. Sebelum berangkat, Mah. Elap-elap tuh air mata. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ah. Terima kasih.